Selamat datang di channel saya, Iqbal TV Virtual Tolong like dan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Pada seluruh pembelajar di Indonesia Baik itu dari mahasiswa farmasi Dari mahasiswa kedokteran Dari mahasiswa kebidanan Mahasiswa keperawatan Ataupun siapa saja yang ingin belajar Dan ini memang khusus untuk Adik-adik di mahasiswa biologi terapan Fakultas MIPA Universitas Lampung Baik kita akan berbicara Tentang apa itu Komoditi Herbal Komoditi Herbal ya Jadi kita memang belajar tentang Vitopharmaka Dan vitopharmaka itu adalah Bagian dari Obatan tradisional Obatan tradisional Salah satu emurahan bahan alam Yang berbeda tingkat derajatnya Seperti yang sudah kita bahas Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Yang menjadi learning objektif kita kali ini Kita mengupas Tentang bagaimana itu Komoditi Herbal Secara keseluruhan Dan bagaimana bisa Herbal ini Berpengaruh dalam dunia perdagangan Baik dalam negeri maupun luar negeri Sehingga memicu kita semua untuk bisa menjadi Wira usahawan dalam Herbal ya Dalam hal ini biologi terapan juga berhubungan dengan Dunia kefarmasian ya Oleh karena ada mata kuliah ini ya Baik tanpa panjang lebar lagi Yang menjadi titik poin pembelajaran kita adalah Kita akan membahas tentang overview tanaman obat secara keseluruhan Ya Kemudian ada konsep produksi tanaman obat Konsumsi tanaman obat Dan juga menyangkut perdagangan dalam negeri maupun luar negeri Dari tanaman obat Khususnya di Indonesia Diharapkan dengan adanya poin-poin ini Kita akan menjadi lebih terarah Dengan apa yang kita pelajari Ya kita tahu tentunya Dari awal apa itu tanaman obat ya Tanaman obat Tanaman yang dijadikan tentunya menjadi obat ya Kalau tanaman racun berarti tanaman yang dijadikan racun ya Seperti itu Dengan adanya konsep back to nature Back to nature ya Kembali ke alam Kembali ke alam Jadi memang pengobatan zaman dulu sudah menggunakan Tumbuh-tumbuhan atau bahan alam lainnya Dan di tengah itu menuju kepada kemajuan ya Teknologi Akhirnya banyak mulai terjadi sintetis-sintetis ya Bahan obat sintetis Lalu dirasa ternyata semuanya butuh pelengkap kembali Setelah obat-obat sintetis itu ternyata Meskipun dia berefek cepat Tapi efek sampingnya juga luar biasa dan harganya mahal Oleh karena itu sekarang gerakan back to nature Di abad terakhir ini ya Mudah-mudahan belum kiamat Jadi kembali ke alam lagi Mengeksplore alam lagi Jadi sudah isolasi-isolasi Masih balik kita ke ada ekstraksi Balik lagi Bedanya yang sekarang adalah Tanaman obat Melalui pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan Baik itu uji praklinis maupun klinis Yang nanti kita bahas juga Secara singkat dan sudah dibahas ya Tentunya tanaman obat itu populer ya Dijadikan obat Banyak di Indonesia digunakan untuk apa Tanaman obat itu pada dasarnya digunakan untuk Preventif ya dalam kesehatan Untuk tahapan promotif Kuratif dan maupun tahapan paliatif Terhadap suatu penyakit Preventif artinya adalah pencegahan Promotif bagaimana mempromot kesehatan Menggunakan tanaman-tanaman obat Kemudian setelah meningkat kepada Dia statusnya menjadi obat hebat tersandar Atau pitofer maka Dia kemudian dapat di uji levelnya Kedalam pengobatan kuratif Atau penyembuhan Dan terakhir ada Yang tidak ada di selain ini adalah Paliatif yaitu Terapi penyembuhan holistik secara keseluruhan Terkadang menggunakan banyak terapi Termasuk menggunakan Apa namanya bahan alam ini Sebagai obat-obatan Terutama tanaman Jadi memang tadinya Banyak digunakan Seolah-olah Herbal ini lebih pada peningkatan imun Peningkatan imun Apalagi di zaman covid ini Tetapi ternyata Ditelusuri tanaman obat Banyak sekali ya Baik itu dari FIPA juga ikut meneliti Ternyata ya Meneliti juga Dari pertanian juga ikut meneliti Jadi semua yang tertarik Untuk ke dalam dunia kesehatan Ya kalau begitu Masuk aja di farmasi Atau Kita juga bisa mengkombinasikan Jadi memang ada postnya Masing-masing Dari masing-masing studi Nah Jenis dan produksi tanaman obat Di Indonesia Luar biasa Dari data Itu lihat Luas sekali Indonesia Penuh ke dunia kehijauan Dan kebiruannya Baik tanaman Maupun dari hasil maritimnya Sangat banyak Hanya saja Potensi-potensinya itu Sedikit digali Lihat saja Dari total Sekitar 40 ribu Jenis tumbuh-tumbuhan obat Yang telah dikenal dunia Itu 30 ribunya Itu berada di Indonesia Wow 30 ribunya berada di Indonesia Dan mirisnya Hanya 1200 Jenis tanaman Yang sudah dimanfaatkan Masih sedikit sekali Ya Padahal kita adalah Gudangnya tanaman obat Gudangnya maritim Dari seklusuran proporsi itu Hanya sedikit Baru sedikit Yang digunakan Sehingga Indonesia ini Disebut sebagai Life Laboratory Nah inilah yang menjadi Tantangan Tanaman obat di Indonesia Nah Ya Kemudian Dengan bentang alam Yang luas juga Ternyata Ada 90 ribu Total jenis tumbuh Eh 90 ribu 90% Total jenis tumbuh-tumbuhan Yang berasal jamu Ada di Indonesia Dan hanya terdapat Sekitar 9 ribu Spesies tanaman Yang diduga Memiliki khasiat obat Ya Itu karena Sedikit ya Baru sedikit yang Dieksplor Kemudian Hanya sekitar 5% Yang dimanfaatkan Sebagai fitofarmaka Sedikit sekali Kemudian Sekitar seribuan Jenis tanaman Sudah dimanfaatkan Untuk bahan jamu Nah Ini yang Menjadi Perhatian para Peneliti Termasuk kita Ya Nanti ya Nah Sehingga Indonesia ini Mempunyai potensi Yang sangat luas sekali Akan Kekayaan Bahan alam Yang ditujukan Nanti Pada tahapan Yang klinis Untuk fitofarmaka Akan lebih Perlu Eksplorasi Ya Hanya 5% Baru sekitarnya Kemudian Di Indonesia itu Dikategorikan Tanaman obat itu Sebagai tanaman Bio Farmaka Ada fitofarmaka Ada bio farmaka Beda ya Beda Nah tanaman Di Indonesia itu Mencakup apa aja Bio farmakanya 15 jenis Yang terkenal Sebenarnya banyak Tapi yang terkenal Kita ya Jadi ini Ada Jahe Ini Jahe Ini sangat terkenal Sekali Favorit Flaus Lengkuas Kencur Kunyit Lempuyang Temulawak Temulireng Temukunci Macem-macem disini Sampai kepada Sambiloto Intinya ini Sering kita jumpai Dalam kehidupan sehari-hari Tanaman bio farmaka Ini mudah Didapat Dan harganya murah Itulah kelebihan Di Indonesia Ya Padahal Misalnya Gingseng saja Di Korea Selatan itu Sepanjang 20 cm Itu harganya bisa 20 juta Sepanjang Hampir setubuh manusia Bisa harganya 1 miliar Nah Ternyata Tidak kalah penting Di Indonesia ini Yang kaya Bahana alamnya Tidak kalah dengan Panaks Gingseng Yang ada di Korea Yang harganya murah Tidak sampai Segitu harganya Banyak terjual Di pasar Di Superindo Di Indomaret Nah itu ada mereknya Di Swalayan Nah itu banyak Dan mudah dijumpai Nah Dari data statistik Total produksi Tahun 2014 Tentunya sekarang juga Ada perubahan Tanaman biofarmaka Di Indonesia Sebesar 555 ribuan Kilogram Jadi meningkat Mengalami peningkatan Dibandingkan tahun 2014 Dan komoditas Yang beri kontribusi Produksi terbesar Terhadap total produksi Tanaman biofarmaka Apa? Jahe Ternyata Jahe tadi ya Favorit Jahe hampir 40% Kunyit hampir 20% Kapulaga Laos Lengkuas Dan kencur Nah inilah tanaman favorit Yang ternyata banyak digunakan Sebagai tanaman obat Bahkan Sudah diteliti juga Untuk berbagai macam Aktivitas ya Untuk pengusuran lebih jauh Tentang jahe Tentang kunyit Temulawak Kencur Itu ada juga Di channel Iqbal TV Virtual ini ya Di dalam Channel ini Nanti bisa dilihat Di playlist edukasinya Tentang farmasi bahan alam Untuk mendalami Lebih jauh Kemudian sementara Persentase produksi Untuk tanaman Biofarmaka lainnya Masing-masing Kurang dari 5% Dari total produksi Nah Salah satu jenis Tanaman obat Yang paling populer Digunakan Untuk bahan jamu Dan obat tradisional Jahe Terus meningkat Terus produksinya Dari tahun ke tahun Bagaimana statistikanya Nanti ada di belakang Kemudian dibandingkan Dengan negara Beberapa penghasil jahe Indonesia adalah Negara terbesar Keempat Penghasil jahe Kenapa kita kalah Keempat Kita masih kalah Dengan Tiongkok India Dan Nepal Tentunya ini Kaitannya dengan Pertanian kita Jadi Kita di MIPA Atau di Farmasi Mengeksplorasi Tapi juga harus Bekerjasama Dengan Bagian lain Pertanian Bagaimana pemerintah Memaju Petani kita Menstimulus Membuat Modalnya Lebih baik Pendidikan Lebih baik Ini akan berpengaruh Sehingga Konsumsi tanaman Obat itu Dari pasar yang ada Dikategorikan Dalam pasar dan negeri Berasal dari mana Dari industri Usaha obat Tentunya Dari industri Makanan Farmasi Kosmetik Dan konsumsi Langsung Rumah Tangan Itu konsumsi Tanaman Obat Polanya Nah Data Data Ini berimbang Dengan hasil Dari data Kementerian Pertanian Jadi Konsumsi Itu 63% Diserap Oleh Industri Industri Perusahaannya Mencapai Seribuan Perusahaan Industri Obat Tradisional Dan Industri Farmasi Kemudian 14% Di antaranya Untuk Ekspor Dan Sisanya Sebesar 23% Ya Jadi Itulah Kegunaannya Tentunya Di industri Ini Ada juga Untuk Diekspor Dan Juga Untuk Konsumsi Konsumen Indonesia Konsumsi Tanaman Obat Memang Banyak Didominasi Jahe Lagi Dibandingkan Temulawak Kunyit Kencur Tapi Tidak Tidak Penting Temulawak Kunyit Kencurnya Seperti Itu Terutama Sekarang Banyak Digunakan Untuk Melawan COVID Sebagai Pembantu Melawan COVID Termasuk Saya Sendiri Pernah Menjadi Korban COVID Menggunakan Temulawak Jahe Kunyit Digunakan Terbukti Cuma harus Diperhatikan Cara Pakainya Tidak Sembarangan Nanti Saya akan Membahas Di Channel Ini Sendiri Membuat Tentang Panduan COVID Menggunakan Obat Obatan Alam Hal Ini Seperti Terlihat Di Beberapa Jenis Bio Farmaka Produksinya Dari Tahun Ke Tahun Meningkat Tapi Ada Jauh Yang Menurun Biasanya Kena Gangguan Alam Dan Sebagainya Kemudian Pada Tahun 2002 Konsumsi Jahe Mencapai 31.000 Ton Nah Dari jumlah Tersebut Hampir 70% Digunakan Untuk Konsumsi Rumah Tangga 13,4% Untuk Industri Obat Tradisional Dan 17,4% Dikonsumsi Industri Kecil Jadi Pada Intinya Sama Industri Rumah Tangga Industri Sama Rumah Tangga Dan Jahe Adalah Yang Popular Nah Tingginya Konsumsi Jahe Sangat Terkenal Bahkan Sampai Keluar Negeri Di Jepang Di Amerika Di Eropa Ini menyebabkan Trend Perkembangan Konsumsi Jahe Sehingga Meningkat Bahkan Kesadaran Masyarakat Untuk Kembali Menggunakan Bahan Alami Yang Digunakan Sebagai Obat Sehingga Kemarin Adalah Jahe Sangat Popular Sekali Saat Covid Dicari Tapi Harus Hati-hati Juga Menggunakan Jahe Lalu Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan Tahun 2016 Itu Perusahaan Industri Obat Tradisional Dan Industri Ekstrak Bahan Alam IE PA Di Indonesia Itu Ada Sebanyak 112 Perusahaan Sedangkan Sampai Hingga Tahun 2015 Jumlah Usaha Kecil Obat Tanaman Dan Usaha Mikro Obat Tradisional Atau Umot Mencapai Hampir 900 Perusahaan 828 Perusahaan Disini Tercatat Dan Tersebar Di Jawa Barat Dan Jawa Timur Kemudian Bagaimana Itu Tadi Sudah Penyebarannya Sekarang Ada Perdagangannya Berdasarkan Sumber Tanaman Obat Yang Diperdagangkan Di Indonesia Itu Dapat Dibagi Menjadi Apa Tanaman Obat Hasil Budidaya Jadi Dengan Adanya Budidaya Budidaya Oleh Instansi Instansi Atau Pihak Swasta Dan Juga Tanaman Obat Hasil Pengambilan Langsung Eksploitasi Dari Hutan Ini Menyebabkan Hasil Yang Bervariasi Sekali Nah Lebih Banyak Mana Ternyata Di Indonesia Lebih Banyak Pengambilan Langsung Dari Hutan Hampir 80% Sedangkan Hasil Budidaya Hanya Sekitar 20% Budidaya Yang Dikebangkan Oleh Perusahaan Perusahaan Itu Ada Banyak Di Indonesia Beberapanya Terkenal Sido Muncul Sering Jadi Sponsor Sponsor Dalam Acara Di TV PT Air Mancur Indofarma Dayang Sumbi Temukun Cono Menir Ada Juga Sebenarnya Kimia Farma Juga Main nya Disini Nah Ini Adalah 10 Industri Terbesar Dan 12 Industri Menengah Obat Tradisional Di Indonesia Nah Perdagangan Tanaman Obat Ini Juga Menyentuh Bahwa Menjelaskan Di antara Tanaman Obat Hasil Budidaya Jahe Merupakan Komoditas Tanaman Obat Dengan Transaksi Perdagangan Terbesar Dibandingkan Yang lain Nah Ini Menjadi Perhatian Sehingga Nanti Akan Harusnya Imbasnya Kepada Penelitian Penelitian Karena Tadi Peningkatan Kesadaran Penelitian Tentang Jahe Juga Harus Ditingkatkan Tapi Tidak Mengurangi Pentingnya Penelitian Terhadap Tanaman Obat Lain Temulawak Munyid Dan Nah Ini Sebagai Ilustrasi Di Pasar Domestik Tahun 2007 Rimpang Temulawak Dan Rimpang Jahe Merupakan Dua Jenis Bio Farmaka Budidaya Yang Banyak Dipasok Oleh Petani Nah Petani Masok Untuk Industri Obat Untuk Industri Obat Ekspor Import Tanaman Obat Dikelompokkan Menjadi Kedalam 6 Kelompok HS Harmonized System Kelompok 1 Terdiri Dari Kelompok HS HS 0910 Kelompok Jahe Kunyit Kurkuman Dan Lain Kelompok 2 HS Sampai Kelompok 6 Nah Perdagangan Total Terhadap 6 Kelompok Tanaman Ini Sebagai Tanaman Obat Mencapai Luar Biasa Pedagangannya 4,3 Milyar US Dollar Pada Tahun 2015 Sehingga Pedagangan Tanaman Obat Menjadi Suatu Pendapatan Yang Menggiurkan Juga Jadi Dari Pemasok Dari Petani Sampai Kepada Pengulang Distributor Dan Ekspor Bahkan Bagi Bangsa Kita Sangat Berguna Sekali Karena Ada Trend Penggunaan Yang Positif Seperti Itu Nah Memang Bervariasi Kenaikan Kenaikannya Dari Perkelompok Itu Kemudian Import Terbesar Untuk Komoditas Jahe Itu Ternyata Adalah Jepang Jepang Ini Import Terbesar Nah Bangsa Import Mencapai 15,7% Untuk Jahe Empat Negara Import Terbesar Lainnya Itu Negara Negara Maju Amerika Serikat Belanja Pakistan Yerman Nah Kelima Negara Import Jahe Terbesar Sebut Memasai 54% Sekitar Pasar Nilain Luar biasa Besar 406 Juta US Dollar Sekitar Segitu Jadi Negara Maju Ini Banyak Menimpor Jahe Terkadang Mereka Mengolah Lagi Sehingga Menjualnya Lagi Ke Indonesia Nah Itu Repotnya Jadi Mempunyai Edit Value Yang Lebih Tinggi Tetapi Mereka Ada Juga Mengkonsumsi Secara Langsung Seperti Tradisional Ketertarikan Terhadap Tanaman Obat Ini Jadi Adalah Bukan Hanya Negara Negara Berkembang Negara Terbelakang Tetapi Negara Maju Justru Nah RRC Tiongkok Cina Merupakan Negara Ekspor Jahe Terbesar Ya Negara Mungkin Malahannya Luas Dengan Pangsa Ekspor Mencapai 65% Tahun 2015 Ya Memang Ada Naik Turun Terkadang Indonesia Sendiri Hanya Mampu Berkontribusi 2,6% Jauh Terhadap Ekspor Dunia Kalah Kita Dengan Belanda India Thailand Peru gitu Padahal Indonesia Tadi Life Laboratory Kenapakah Itu Nah Setinggal Miris Sekali Melihat Perdagangan Tanaman Obat Di Dunia Ini Kayak Itu Ya Karena Pangsa Pasar Yang Besar Dan Ini Menjadi PR Kita Bersama Ya Seperti Itu WHO Saja Sudah Memprediksi Memprediksi Dengan Data-data Penjualan Dan Perdagangan Yang Ada Di Dunia Internasional Memprediksi Mencapai 5 Trillion Dollar Permintaan Tanaman Obat Pada Tahun 2050 Prediksi Prediksi Tentunya Tidak Sembarangan Bukan Dari Hasil Seperti Paranormal Lihat Tapi Sudah Kelihatan Dari Data-data Yang Ada Dari Trendnya Produksinya Perkembangan Teknologi Dia Prediksi Hasil Dari Penjualan Penjualannya Dari Tahun Ketahun Sehingga Dari Pemasaran Bisa Di Forecasting Di Negara Maju Sangat Menunjukkan Perkembangan Yang Signifikan Juga Amerika Serikat Belanda Dan lainnya Produksi Tanaman Obat Sebagai Negara Yang Berada Di Daerah Tropis Indonesia Punya Potensi Tanaman Obat Terbesar Di Dunia Setelah Brazil Hanya Saja Tadi Dengan Kendala Kendala Mungkin Dari Investasi Yang Kurang Dan Lain Sebagainya Sehingga Potensi Ekspor Kita Kurang Dengan Teknologi Yang Kurang Sarat-sarat Spek Kurang Untuk Diekspor Hal Ini Menjadi Kunci Bahwa Indonesia Mempunyai Keunggulan Dari Kebanyakan Negara Lain Dan Ini Harus Kita Eksplor Bersama Baik Itu Dari Biologi Terapan Dalam Hal Ini Dari Farmasi Sendiri Dan Bekerjasama Dengan Pertanian Kedokteran Banyak Lainnya Ekonomi Juga Seperti Itu Kita Bekerjasama Ada Memang Apa Suatu Gambaran Tentang Pohon Industri Tanaman Obat Ini Misalnya Adalah Tanaman Obat Yang Kita Konsen Di sini Jahe Kuncur Kunyit Temulawak Jadi Di balik Jadi Prosesnya Ini sebagai Nama Komoditas Bagaimana Mereka Bisa Dikategorikan Nanti Adanya Produk Setengah Jadi Produk Jadi Jenis Produk Jadi Ketika Ketika Menjadi Produk Setengah Pati Minyak Ekstrak Nanti Bisa Dikembangkan Apakah Menjadi Produk Jadinya Apa Sebagai Kosmetika Makanan Minuman Atau Dalam Farmasi Industri Kecil Obat Tradisional Yang Nanti Digabungkan Menjadi Apa Tablet Kapsul Sirup Berarti Dia Dalam Ekstrak Kemudian Dalam Kosmetika Bisa Jadi Bedak Lulur Makanan Minuman Bisa Juga Menjadi Tanaman Obat Yang Berasal Dari Bahan Benih Budidaya Jadi Pisahkan Kemudian Dari Simplisha Menjadi Bahan Segar Nah Ini Prosesnya Lalu Kita Beras Tentang Produksi Tanaman Obat Dari Data Tahun 2010 Mencatat Industri Obat Tradisional Indonesia Hanya Sebesar 1,5 Triliun Meningkat 23 Persen 3 Menjadi 2,8 Triliun Lumayan Signifikan Pada Tahun 2013 Nah Meskipun Disini Catatannya Memiliki Peluang Sangat Luar Biasa Kendala Kendalanya Apa Dalam Produksi Terkadang Penyelenggaran Kegiatan Budidaya Tanaman Obat Yang Belum Profesional Masih 90% Baru Baku Berasal Dari Tubuhan Liar Hutan Dan Hasil Pegaran Sehingga Belum Terstandarisasi Kemudian Minimnya Bimbingan Pelatihan Kepada Para Petani Nah Ini Tugas Dari Kampus Juga Mahasiswa Dosen Akademisi Dipraktisi Untuk Membimbing Petani Supaya Menjadi Lebih Terstandar Dan Kemudian Masih Minimnya Perhatian Industri Tanaman Obat Terhadap Hasil-hasil Penelitian Ilmiah Meskipun Sebenarnya Di Industri Obat Sudah Ada Bagian Research And Development Tapi Di Indonesia Belum Terintegrasi Di Universitas Sudah Meneliti Jauh Ternyata Tidak Berintegrasi Nah Alhamdulillah Ini Ada Sekarang Mulai Digemor-geborkan Keintegrasian Antara Pemerintah Swasta Atau Petani Nantinya Dan Pihak Akademisi Kampus Untuk Mengembangkan Antara Research Dan Hasilnya Sehingga Ini Akan Mendukung Komoditi Herbal Kita Banyak Kendala Juga Dukungan Pembiayaan Terutama Ini Kenalah Di Indonesia Dukungan Pembiayaan Terkadang Sudah Didukung Biaya Dikorupsi Seperti Itu Nah Menjadi Kendala Juga Untuk Petani Jadi Tidak Bergairah Petaninya Kemudian Budidaya Tanaman Obat Ini Nanti Akan Banyak Sekali Budidaya Tanaman Obat Tetapi Kita Tidak Membahas Secara Seluan Tanaman Tidak Mungkin Nanti Adik-adik Belajar Mandiri Lebih Kepada Keempat Tanaman Tadi Jahe Kencur Tapi Lebih Kepada Jahe Kunyit Ada Kencur Mungkin Temul Lawang Dan Ini Budidaya Inilah Yang Menjadi Aset-aset Bangsa Nah Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Di Sesi Kedua Dari Slide Ini Oke Terima Kasih Selanjutnya